Halo guys, kembali di channel Master Peres kita akan ulas, ini dia mobil kemarin kita pernah bahas mobil kecil cabai rawit itu si Smart 2 tapi ini lebih pedes sob kenapa? ini karena buatan si Aston Martin tampangnya aja kalian bisa lihat imut-imut bahkan mobil ini juga ada sedikit sentuhan carbon fiber di bagian kap mesin cuman ini ya ada lubang-lubang sih, cuman kita nanti lihat ya bagian kap mesin kita buka kalian lihat sendiri deh, mobil keluaran 2011, mulusnya kayak gini kita lihat dari depan deh lihat pelan-pelan kalian bisa lihat seksama mulusnya bodi dari samping sini lampu-lampu, kalau biasanya 2011 ya, rata-rata lampu itu udah butek, tapi ini masih bening, nanti kita lihatkan cahaya lampunya grill, ciri khas dari Aston Martin keren banget sampai sini pun wow mulus banget asli mulus oke, sekarang kita lihatkan pendaraan lampunya di sektor lampu-lampu sendiri mobil ini udah menggunakan proyektor bisenon yang cukup terang kondisi lampunya ini cukup bening ya untuk tahun di 2011 untuk lampu sennya dia udah dimodifikasi dengan menggunakan lampu LED kemudian fog lampnya udah juga LED bisenonnya itu ada kombinasi warna kayak gradasi blue green gitu ya jadi terang banget bagus banget untuk keluaran mobil 2011 penasaran gak kilometer mobil ini berapa kecil-kecil memang bener-bener pedes guys yuk langsung saja kita lihat bagian belakangnya dulu oke inilah bendaran lampu pertama kita akan nyalakan hazardnya terlebih dahulu kemudian lampu kota lampu rem kalian bisa lihat sendiri dan kemudian juga lampu mundurnya nah udah kristal-kristal gini bening banget keren banget ya desain lampunya yang udah keren banget ya 2011 tapi udah dibikin seperti ini bagian belakang kita lihat deh dari bumper depan eh belakang depan sorry bumper belakang cuy sampai kalian pasti penasaran kilometernya mulus banget sampai sana kita lihat wow ada sensor parkirnya 4 titik ya cuman kita gak jumpai kamera karena di dalam juga gak ada LCD monitor kemudian logo Aston Martin ada wiper belakang ada rear defogger serta saya perlihatkan untuk pembukaan dari begasi dia kuncinya seperti ini ya udah smart key 2011 kuncinya gak ada logo smart apa Aston Martin ya oke dia ada tombol disini nah kemudian kita lihat disini ada dua tombol yang belum nonton silahkan di klik link di atas saya udah sertakan ya ini dia pembahasan terkait smart entry ini tombol unlock kemudian yang kecil disini itu fungsinya lock nanti kita perlihatkan nah begasinya kecil banget yes memang untuk mobil kelas city car ya ini juga memang bisa kita lipat ya ini bisa kita lipat ini kita apa namanya turunkan ini udah mentok cuy jadi harus di ambil kayak gini baru ini baru jadi Bekasi ya ini juga karena ini belum saya apa namanya angkat untuk bagian headrest nya kurang lebih penampakannya seperti ini guys jadi bisa sih untuk 4 orang tapi coba lihat space di dalam untuk kakinya itu kayaknya untuk orang dewasa sempit banget deh nah nah kalian lihat tuh ya kan gitu kayaknya untuk orang dewasa gak recommended jadi cocok untuk anak-anak aja oke saya kembaliin lagi saya perlihatkan lagi tutup ini nih kunci di kantong ya inget yang masih mengira video sebelumnya yang disini itu tips untuk maling nih lihat bagian lampunya dia akan bergedip itu smart entry ya oke dari belakang sudah kita gak afdol lihat samping-samping yuk lihat samping-samping kalau bagian samping ini ciri khas dari mobil-mobil Aston Martin yang kelas DB gitu kan ini ada model seperti ini frame-frame kayak gini ini real gak ini kayaknya masuk ke bagian engine ya kemudian velgnya udah dimodifikasi ya oh my god velgnya keren banget nih profilnya 205 per 40 per 18 18 cak gendeng wih pake P0 coba kita lihat bagian samping wow ini untuk smart entry-nya dan smart key-nya ini lock kemudian langsung bisa kita buka ini unlock 2011 udah secanggih ini guys mantep lihat deh bagian samping ya bisa didekatkan dari spion dari bodi samping sampai ke belakang itu mantep banget sekarang kita lihat bagian kaki-kaki di bagian belakang untuk ring untuk kaki-kaki bagian belakang sama profilnya ya dibandingkan depan gak ada perbedaan tapi karena dimodif gini ini akhirnya jadi over ya penampakannya ini over mencongol tapi jadi keren sih coba mundur dulu dilihat dari jauh tuh kan keren banget ya sekarang kita masuk ke bagian dalam nih bagian dalamnya seperti ini wow ini panel empuk semua guys nah ini juga panel karbon wow hand grip untuk pegangannya juga wih keren banget mobil 1300 cc oh iya belum kita lihatkan mesin bentar bukanya masih sama disini oke sebelum bahas lebih dalam untuk di interiornya ya saya mau lihatkan mesinnya dulu deh ini yang tadi awal saya penjanjikan lihat saya juga penasaran nih apakah beneran scoop ah sepertinya sih sepertinya cuman ini gak bisa saya buka ada peredamnya mesinnya kurang lebih kayak gini ini mesin 1300 cc wow ini diklaim untuk 0-100 atau 162 mph itu katanya 11 detik sekian waktu baru ini kondisi kayak gini kita gak tau ya kondisi mesinnya tapi keren banget oke lanjut ke bagian dalamnya guys oke lanjut lagi bagian dalam dia udah pake engine start stop button ini pengaturan untuk mirernya disini sedangkan disini auto semua udah all auto penguncian disini ya kemudian nih steering bagian steernya ini untuk pengaturan audionya disebelah sini gak ada apa-apanya disebelah sini untuk wiper oke yang sebelah sana untuk pengaturan switch lampu inget mobil Eropa kadang rata-rata kayak gitu seatnya seperti ini udah sport banget ya dan sudah ada airbag lengkap ya wow ini sih mah lebih lengkap oke kurang lebih gambarannya untuk di interior seperti ini guys nah untuk panel transmisinya dan ini ada tulisan signetnya nah udah-udah traction control udah ada untuk cool hot ini hot bukan cool ya hot LR ini itu jobnya nanti kita cobain ini di bagian dashboard layoutnya seperti ini nah kita lihat dari sisi penumpang guys desainnya konsepnya udah luxury banget seperti ini ya kita lihat tuh di bagian kisi-kisi AC udah panel karbon wow ini keren banget sob gimana keren kan sekarang bagian lacinya seperti itu dan bagian laci depan guys itu modelnya back kayak tas kulit kayak gini nih loh keren ya oke sekarang kita lihat bagian bawah sini ini ini juga kayak penyimpanan gini kemudian saya perlihatkan untuk transmisinya kemudian di bagian sini tuasnya masih manual belum rem elekt lem tangan elektrik nah ini ada B D S ya S itu ke sport cuman gak ada pedal shiftnya disini AUX kemudian ini untuk heating seat jadi ini gak ada cooling seat karena mobil Eropa disana kebanyakan kan musim dingin nah langsung kalau saya sih terasa mole hangat ini di pantat saya nih ya gak gak bakalan kepake juga gitu loh di Indonesia untuk panel AC pun kurang lebih kayak gini guys panel AC nya simple banget terus gak ada kita lihat untuk audio head unit nya disini tempat CD masih ada disini untuk informasi apa namanya seat belt ya cuman gini doang that's all jadi ngeliatnya cuman disini untuk audio ada radio FM1 FM2 FM3 MP3 AM that's all ini MP3 nya pake ini jangan jangan tuh kan pake disk gak ada gak ada USB nya cuy aiguu ya 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 jadi saya gak bisa untuk tes audio jadi ini untuk pengaturan steering switch untuk audionya jadi ini mode ya kalian bisa lihat disini lampu bacanya itu lucu guys kayak mata gini ngek 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 kalau nyalain diputer ngek waduh lucu ini mobil jadi kayak lampu kabin pesawat kabin mobil alphard velfire kayak gini matiin bisa jadi switch nya itu diputer wow mantap terus disini dia udah auto dimming spionnya wah keren dan disini kalau kalian lihat bisa dari belakangnya spion ini ini itu berhubungan dengan sensor hujan wiper nya udah otomatis mobil kecil kecil kayak gini wow ini posisi saya kayak gini ntar tak mundurin dikit kayak kurang proper nah posisi yang pas oke cuman cuman gak bisa teleskopik cuman tilt aja kayak gini setirnya but overall is nice kurang lebih gambarannya untuk mobil kecil imut-imut cabai-rabit seperti ini oke yang berminat boleh calling-calling DM boleh kalau mau sih ada harganya memang amazing banget 825 juta mobil kecil segini wow oke sampai jumpa di video-video selanjutnya terkait mobil baru mobil bekas gadget sampai jumpa and bye-bye guys